Halo bro, balik lagi dengan channel Daftarivi TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftarivi akan membahas mengenai beberapa misteri dalam Boruto episode 72 Nah pernahkah kalian berpikir, jika empat sinobi misterius ini layaknya sebuah boneka yang bergerak Seperti yang kita tahu, episode 72 ini misteri mengenai hilangnya Mitsuki dan kembalian Tsunade bersama dengan terbongkarnya identitas siapa itu Mitsuki Perlu diketahui, ada beberapa kejanggalan dalam episode ini Jika kemungkinan, Urochimaru bukanlah alasan Mitsuki meninggalan Konoha Gakure Selain itu faktanya, rekan Hiruzen, Koharu serta Utane ternyata masih hidup di era Boruto sampai saat ini Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Yang ketiga, Tekad Boruto Nah, kisah ini sepintas mirip seperti Sasuke Naruto saat masih kecil Dimana Naruto juga memiliki tekad membawa pulang rivalnya tersebut Namun di era Boruto ini, perbedaannya akan sangat jauh Ketika masuk ke ceritaan tim Boruto, Mitsuki sudah berada di Konoha dan membantu tim tujuh menyelidiki ninja Mujina Nah, kepergian Mitsuki yang bermisteri ini dan dianggap ninja pelarian oleh petinggi desa Hal ini tidak berubah pemikiran Boruto Bahkan Tekad Boruto saat ini adalah mempercayai temannya sendiri Mitsuki Meskipun resikonya, ia juga akan diburu Shinobi Konoha Gakure Hal ini bahkan juga dilakukan oleh Uchiha Sarada Yang kedua, Tsunade datang di saat yang tidak tepat Nah, kedatangan Tsunade di Konoha bisa dibilang tidak tepat Karena di saat ini, desa sedang mengalami suatu penyerangan Dan salah satunya, Shinobi-nya menghilang Faktanya dalam episode ini, ternyata Tsunade tidak mengetahui siapa itu Mitsuki Karena terlalu lamanya keluar dari desa Tsunade baru terkejut jika identitas sebenarnya Mitsuki berasal dari Otogakure Dan karena hal ini adalah, Naruto terpaksa memberitahu Jika sebenarnya Mitsuki adalah putra dari Urochimaru Karena kejadian ini pun, para petingi desa seperti Tsunade bahkan Konoha Maru Lantas sangat terkejut Nah, mungkin di video lain yang kesempatan Kita akan membuat spekulasi dan membahas mengenai alasan tersebut Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, Mitsuki pergi ke bulan Nah, menggunakan sintensi no jutsu Yang manakah Ino mengetahui Jika orang yang menyerang penjaga tersebut adalah Mitsuki Bahkan kita tahu pula, dirinya dibantu oleh Shinobi seperti boneka tersebut Dan yang paling buat kita penasaran Menurut pernyataan Ino, Mitsuki pergi ke arah bulan Nah, apakah mungkin jika Mitsuki ini ada hubungannya dengan Toneri? Dan apakah mungkin, teka sebenarnya Mitsuki ini masih berhubungan dengan Toneri Utsutsuki? Karena dalam The Last Movie, Toneri mampu menggerakkan orang-orang seperti boneka tersebut Layan sinobi misterius dalam episode ini Bagaimana menurut kalian? Nah, jika mengajak dalam sinopsisnya Boruto dan Tin 7 akan gagua Ryujido Namun karena pernyataan Mitsuki menuju ke arah bulan Kira-kira bagaimana akhir dari kisah panjang Mitsuki ini Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai misteri yang masih berhubungan dalam episode 7 buba ini Akan kita bahas di video-video selanjutnya So, tungguin terus update-an terbaru pembahasan Boruto hanya di daftar VTV Nah, itulah pembahasan mengenai fakta dan misteri yang terjadi dalam Boruto episode 72 Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Sub indo by broth3rmax